Jadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, oknum anggota DPRD Pandegelang mangkir dari panggilan polisi. Jika pada pemanggilan berikutnya tersangka mangkir kembali dalam pemeriksaan, Polres Pandegelang dapat melakukan upaya pemanggilan paksa. Oknum anggota DPRD Kabupaten Pandegelang berinisial YT yang sudah ditetapkan tersangka dugaan pencabulan terhadap MI seorang gadis berusia 18 tahun mangkir dari pemanggilan penyidik Polres Pandegelang. Pemeriksaan diagendakan penyidik Polres Pandegelang pada selasa 6 Desember 2022. Kasih Humas Polres Pandegelang, Ibtu Nurimah mengatakan tersangka YT tidak memenuhi pemanggilan penyidik Polres Pandegelang. Permohonan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka disampaikan melalui kuasa hukumnya kepada penyidik. Kuasa hukum menyampaikan YT sedang bertugas di Bandung. Batas waktu pemanggilan sampai tiga kali. Ketika tersangka mangkir maka akan dilakukan upaya paksa. YT pada pemanggilan pertama tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Dari pihak kuasa hukum memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik. Tersangka tidak bisa hadir mempunyai penundaan pemanggilan karena beliau sedang bertugas di Bandung. Terkait pemanggilan kembali pasti ada. Batas pemanggilan itu sampai tiga kali. Jadi ini baru pertama pemanggilannya. Kalau hal itu untuk seandainya tiga kali dia dipanggil tidak ada hadir. Ada dari pihak kepolisian ada kata-kata upaya paksa. Pasti itu. Setiap ada kasus seperti itu. Sementara kuasa hukum YT Satria Pratama mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan penundaan pemanggilan. Satria mengaku surat sudah disampaikan ke Polres Pandeglang. Surat disampaikan ke Kanit PPA Polres Pandeglang. Ia meminta penyidik melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan pada pekan depan. Terkait pemanggilan yang dijadwalkan Polres Pandeglang pada hari ini selasa tanggal 6 Desember 2022 bahwa klien kami menghormati panggilan tersebut dan tetap kooperatif. Kemudian bahwa kami, Tantor Hukum Satria Pratama dan Rekan selaku kuasa hukum telah mengirimkan surat permohonan penundaan panggilan atau reskejul pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang telah diterima oleh Polres Pandeglang dengan alasan bahwa klien kami kapasitasnya masih sebagai anggota DPRD yang sedang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, surat tugas terlampir di dalam surat permohonan. Kami meminta dijadwalkan ulang minggu depan pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022. Satria menambahkan ke depan kliennya akan bersikap kooperatif dan akan memenuhi panggilan kepolisian. Yusef Kurnia, JPMTV Pandeglang, Banten